baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab durusulogoh al-arabi ahli gairin naptiki nabiha insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran yang ke 29 bagian yang pertama apa yang akan kita pelajari di pelajaran ke 29 ini disini insyaallah kita akan mempelajari tentang fiil fiil muda'af kita akan belajar tentang fiil muda'af apa itu fiil muda'af sebelum masuk ke sana kita lihat dulu pembahasan pembagian dari fiil berdasarkan ada tidaknya huruf huruf illahnya taib aqsamul fi'li min haithu si'hati wal i'tilali pembagian-pembagian fiil min haithu as-sihah dari sisi sehat atau illahnya dari sisi sehat apa berpenyakit dia atau kita katakan ada tidaknya huruf huruf illahnya huruf illah itu masih ingat ya huruf illah adalah alib, waw, dan ya ingat alib, waw, dan ya bukan hamzah kalau hamzah bukan huruf illah apa bedanya alib sama hamzah? kalau hamzah ada kepala di atasnya ada yang kecil di atasnya itu hamzah nah contohnya disini ini hamzah namanya aqsamu taib al-fi'lu fi'il kita bagi menjadi dua berdasarkan ada tidaknya huruf illah yang pertama namanya fi'il sahih yang kedua namanya fi'il mu'tal ini mura'ja'ah saja ya untuk mengingatkan kembali fi'il sahih itu yang tidak mengandung huruf illah maksudnya dalam susunan katanya tidak ada satu pun huruf huruf illah yang tiga tersebut tidak ada alib, tidak ada waw, dan tidak ada tidak ada ya dan kita melihatnya dari mana fi'il kan ada tiga tuh fi'il madi, mudorek, sama amr kita melihat dari fi'il madi karena fi'il madi adalah dasarnya ya kita melihat dari fi'il madinya ada nggak huruf illahnya? nah kalau tidak ada berarti dia sahih namanya kalau ada dia namanya mu'tal mengandung huruf illah pada fi'il fi'il madinya taib kemudian fi'il sahih itu dibagi menjadi tiga nah ini yang belum kita bahas ini walaupun belum dibahas di satu bab tersendiri ini sebenarnya sudah secara tersirat kita pelajari ya sudah secara tersirat sudah lewat di beberapa pelajaran sebelumnya baik, kita lihat apa saja pembagian dari fi'il sahih fi'il sahih dibagi menjadi pertama ada namanya fi'il salim salim artinya selamat nah kalau sahih artinya sehat selamat artinya selamat selamat dari apa? selamat dari hamzah ataupun tersdid ataupun huruf illah ini pengertian fi'il salim adalah fi'il yang tidak ada hamzahnya tidak ada tersdidnya dan tidak ada huruf huruf illahnya ya contohnya zahaba zahaba ada hamzah disini? tidak ada ada tersdidnya? nggak ada ada huruf illahnya? nggak ada berarti ini namanya fi'il fi'il salim dan mayoritas fi'il masuknya ke bagian yang ini mayoritas fi'il adalah fi'il salim kemudian yang kedua namanya fi'il mahmuz mahmuz dari kata hamzah ya mahmuz dari kata hamzatun ya berarti sesuai dengan namanya ada hamzahnya fi'il yang mengandung hamzah entah di awal hamzahnya contohnya akhozah hamzahnya di awal atau di tengah contohnya sa'ala atau di akhir contohnya koro'a nah ini kan belum kita bahas ini fi'il mahmuz ini fi'il mahmuz memang belum kita bahas secara terperinci secara terperinci di satu bab nah kan tapi sudah pernah kita bahas sebenarnya ya sudah pernah lewat maksudnya ya sudah tersirat dari pembahasan sebelumnya sudah kita ambil dulu ada akhozah ya'khozuh khuz ya fi'il amarnya khuz akhozah ya'khozuh khuz sudah kita pelajari itu kalau fi'il salim kan sudah seringnya kita lihat contoh-contohnya kalau fi'il mahmuz ini pokoknya kalau ada hamzahnya maka dia dinamakan mahmuz kemudian fi'il yang ketiga namanya muda'af muda'af artinya didobelkan muda'af dari kata do'fun do'fun artinya dobel tad'a'if ya fi'il yang huruf tengah dan huruf akhirnya sama ya contohnya madada madada karena hurufnya sama maka digabung dengan tasdid karena fungsi tasdid itu adalah menggabung dua huruf yang yang sama madada akhirnya menjadi madada ya fi'il yang seperti ini kita sebut dengan nama fi'il muda'af muda'af fi'il yang didobelkan ya fi'il yang dobel dia dijadikan jadi madada ini sebenarnya ada tiga huruf gak ada fi'il dua huruf ya fi'il madi dua huruf gak ada pasti minimal itu tiga jadi madada itu dihitungnya tiga huruf mim dal dal karena dalnya ada dua sebenarnya disitu digabungnya di satu dengan tanda tasdid ini dia tiga salim mahmuz dan muda'af berarti salim itu yang bukan mahmuz dan bukan muda'af gitu ya karena mahmuz ada hamzahnya muda'af yang ada tasdid tasdidnya kemudian mu'tal apa saja fi'il mu'tal ini sudah kita bahas fi'il mithal yang pertama mu'tal mithal apa itu fi'il mu'tal mithal yaitu huruf ilahnya terletak di awal di fa'ul fi'ilinya contohnya wato'a ini juga sudah kita sudah kita bahas ini ya wato'a kemudian ada fi'il mu'tal ajwaf ini juga sudah kita bahas huruf ilahnya terletak di tengah contohnya kola apa huruf ilahnya disitu alif alif dikata kola kola yakuluh kemudian ada nama yanamu dan seterusnya kemudian fi'il nakis ya fi'il nakis ini sudah kita bahas kemarin di pelajaran 28 ya huruf ilahnya terletak di akhir contohnya baka yabaki dan seterusnya nah maka sekarang kita sedang berada di sini di fi'il mu'to' mu'to'af misal sudah ajwaf sudah dibahas nakis juga sudah ini di pelajaran 28 27 26 sudah kita bahas ini ya 3 fi'il nakmutal ini dan fi'il salim ini tidak ada bab tersendirinya karena dia adalah dasar fi'ilnya dari pertama kali kita kenal fi'il dulu itu adalah fi'il salim kita dikasih contoh dahaba doroba dan seterusnya kemudian mahmus ini juga sudah kita bahas di jauh bab sebelumnya ini secara tersirat kita bahas mahmus jadi nanti akan kita lihat lagi pembagiannya tersendiri ya mahmus kemudian mu'to'af itu yang akan kita lihat sekarang ya kita akan bahas tentang mu'to'af sekarang di pelajaran yang ke-29 insyaAllah baik sebelum kita lanjut ternyata fi'il sahih ini tidak hanya ada tiga ya fi'il sahih ini ternyata ada lebih dari tiga jumlahnya ada lima sebenarnya tapi dua lagi ini tidak dibahas di dalam kitab ini tidak dijelaskan secara terperinci gitu maksudnya ya tidak disinggung tapi ada disebutkan ada disebutkan di akhir kitab nanti akan disebutkan ya maka tidak salahnya kita mengetahui pembagian yang dua ini apa itu kita lihat disini bagian yang dua sisanya itu adalah al-lafif al-makrun namanya aduh apa lagi ini ya al-lafif al-makrun makrun dari kata korin pernah dengar istilah jin korin ya pendamping berarti makrun ternyata berdampingan apanya yang berdampingan mengandung dua huruf ilah yang berdekatan jadi fi'il yang ada dua huruf ilahnya dan dia berdekatan ya wafan ini pembagian fi'il mu'tal ya nah ini salah tempatan seharusnya disini ya seharusnya di fi'il mu'tal bukan di filsai kalau filsai tadi sudah selesai 4 ini masuknya ke mu'tal jadi bersaudara dengan mital ajwa penangkis jadi al-lafif al-makrun itu dua huruf ilah dia ada dua huruf ilahnya kalau yang lain kan mu'tal mu'tal nakis mital itu kan hanya satu huruf ilah kalau al-lafif al-makrun ada dua dan huruf ilahnya bergandengan berdekatan contohnya kawa disini ada dua huruf ilahnya apa waw dan al-lib maksoro nah kemarin ini kita masukkan ke pembahasan fi'il fi'il nakis kemarin ya kita masukkan ke pembahasan fi'il nakis jadi kawa itu bisa kita katakan dia fi'il nakis kalau mau lebih terperinci lagi kita katakan dia fi'il al-lafif al-makrun jadi dua-duanya benar ya dua-dua penamaan itu benar kemudian saudara dari lafif makrun namanya lafif mafruk mafruk artinya dari kata farq firqoh ya terpecah terpisah berarti huruf ilahnya terpisah ya huruf ilahnya terpisah jadi mengandung dua huruf ilah yang terpisah contohnya waqo apa huruf ilahnya disini waw dan al-lib maksoro waw dan al-lib maksoro disini terpisah ya dia terpisah disini maka dia dinamakan al-lafif al-mafruk dan dua ini adalah bagian dari fi'il mu'tal ya salah penempatan disini ya fun jelas insyaallah ya nah inilah dia pembahasan pembagian dari fi'il berdasarkan ada tidaknya huruf huruf ilahnya maka sekarang kita akan lihat di fi'il mu'du'af tadi ya kita melihat di fi'il mu'du'af ini ya kita disini sekarang di fi'il fi'il mu'du'af type sekarang kita kembali ke apa namanya kitab kita kembali ke kitab dibuka di kitabnya Darsu Atta Siwal Eshron pelajaran yang ke-29 bisa dibuka di halaman 205 type sebagaimana biasa kita masuk ke al-hiwar ya berarti di hiwar ini nanti akan kita lihat contoh-contoh dari fi'il mu'du'af type kita baca hiwarnya dulu disini ada antara al-mudaris dengan guru dengan murid-muridnya ahajajeta ya mas'udu la ya ustazu hajjazu malai kulluhum walakinnani ma hajjatu marittu ayyamal hajji fabakitu huna bil madinatil munawwarati la tahzan la tahzan satahujju fil'amil muqbili insya'allahu tamurru sanatu bisur'atin type ahajajeta ahajajeta ya mas'udu nah ini dia langsung kita dikasih contoh disini fi'il fi'il mu'du'af dari kata hajjeta hajjeta ini domir anta fi'il madi dari kata hajja ya jadi hajja itu fi'il madi domir huwa kalau anta menjadi hajjeta nah nanti akan kita lihat tersebut lengkapnya ya jadi hajja madi domir huwa kalau kita ubah menjadi anta menjadi hajjeta berarti kalau anti hajjati dan artinya apa hajja hajja artinya berhaji ya hajjah artinya ber berhaji menunaikan ibadah haji apakah engkau telah berhaji wahai mas'ud jadi guru nanya ke muridnya sudah pernah menunaikan haji atau belum mas'ud menjawab la ya ustadu tidak wahai karena pertanyaannya diawali dengan a maka jawabannya ada dua kemungkinan la atau ma'am hajja zumalai nah ini di asal katanya ya hajja disini domir huwa hajja zumalai teman-teman saya sudah berhaji kulluhum semua mereka kulluh semua hum mereka kembalinya ke zumalai walakin nani akan tetapi ni saya ma'hajja jatuh disini manafiah ya artinya tidak tetapi saya tidak berhaji ini dia lagi contoh dari film do'afnya maritu maritu ini fiil madi dari kata marido yang yang rodu ya marido yang ro rodu marido saya telah sakit artinya karena fiil mati beda dengan maridun kalau maridun itu apa namanya kata benda kalau marido artinya telah sakit maridun artinya orang yang sakit jadi dibedakan jadi dibedakan ana maridun saya orang yang sakit entah sedang sakit akan sakit atau bagaimana tidak ada keterangan waktunya kalau kita gunakan kata benda tapi kalau antum mengatakan ana maridun berarti antum sudah sembuh sekarang tidak ada keterangan waktunya disitu karena antum menggunakan fiil madi jadi saya sakit ayam alhaji pada hari-hari haji fabakitu hunabil madi natil munawaroti fabakitu masih ingat baki ya bakitu dari kata bako ya baki bako itu fiil apa namanya fiil nakis ya jadi diingat ingat namanya jadi fabakitu baki bako ya baki itu fiil nakis karena huruf ilahnya ada di belakang fabakitu maka saya tetap disini fabakitu hunabil madi natil munawaroti saya tetap disini di al-madinah al-munawaroti jadi mas'ud ini tinggalnya di madinah kalau mau haji ke ke mekah tapi kawadarullah ketika musim haji hari-hari haji dia sakit akhirnya tidak bisa pergi berhaji bersama teman-temannya dan dia tetap tinggal di rumahnya di madinah baik karena haji karena haji itu kan tidak seperti umroh haji itu ada waktu-waktu tertentunya tidak boleh sembarangan waktunya kalau umroh sepanjang tahun boleh mudaris mengatakan latahzan hazinayah zanu artinya bersedih hazin hazinayah zanu artinya bersedih jangan bersedih lah disinilah nah ya satahuj engkau akan berhaji ini fiil fiil mudu'abnya satahuj tahuj antah tahuj ini fiil mudu'are nya ya fiil mudu'are mudu'ab satahuj fiil amil muqbil engkau akan berhaji di tahun depan tahun yang akan datang insya allahu tamur rusanatu bisur'atin nah ini dicontoh lagi dari fiil fiil mudu'ab tamurru ini fiil mudu'ab bentuknya mudori dari kata marro ya marro ya murru anta tamurru hiya tamurru disini hiya kembali ke asanah ya tamurus sanatu tahun itu tamurru marro ya murru artinya lewat ya tahun itu lewat bisur'atin dengan cepat maksudnya waktu itu berjalan cepat apakah engkau sudah berhaji wai ustad ditanya balik sama si mas'ud tadi mudaris berkata mudari mudari domir'ana ahudju masukkan lam jadi lam ahudja ya berarti majazumnya dia beda tandanya lam ahudja jadinya lam lam ahudja la lam ahudja hadhal amat tidak saya tidak berhaji tahun ini lakin lakin nani akan tetapi haja jatuh saya telah berhaji sebelum tahun ini khomsa marotin lima kali marot ini jama dari marotun marotan wahidatan masih ingat ya marotan intinya sekali kalau marot kali berarti khomsa lima marot kali berarti lima kali lima kali saya sudah berhaji sebelum tahun ini lima kali berarti sudah sering berhaji berarti baik kemudian ana ashamu roihatan karihatan ana ashamu nah ini contoh lagi dari fiil muda'af berarti dari kata syamma yasyamu ya ini berasal dari kata syamma yasyamu syamma yasyamu domir ana menjadi ashamu ana ashamu film mudore nya ya film mudore domir domir ana apa artinya ini artinya mencium bukan mencium pipi mencium aroma maksudnya disini ya mencium aroma khusus untuk aroma disini syamma yasyamu ana ashamu saya mencium aroma roihatan jadi roihatan ini artinya bau atau aroma saya mencium bau karihatan bau busuk karihatan dibenci ya bau yang dibenci itu bagaimana yang busuk yang tidak mengenakan ana ashamu roihatan karihatan saya mencium bau busuk bau yang tidak sedap maksudnya ama tashamuna roihatan ya ikhwan ama apakah tidak tashamuna ini dia fiil mudore atau fiil muda'ab bentuknya mudore dari kata syamma yasyamu tadi syamma yasyamu kalau antum jadinya tashamuna ya antum tashamuna apakah kalian tidak menghirup atau mencium aroma yang ada aroma busuk ya ikhwan soalnya tanda tanya disini karena pertanyaan ini dengan ama ini pertanyaan dengan ama ini sama dengan ala isha kazalik sama dengan ala isha kazalik atau ala ala dengan ama sama mari sini manafiah la juga nafiah maka jawabannya bala bala nashamu apakah kalian tidak menghirup bala tentu kami juga menghirupnya nashamu kami menciumnya hadis ini kembalinya ke rohihatan karihatan kemudian disini bertanya dari mana dia aroma itu maksudnya aku mengira aroma itu dari hammam dari kamar mandi baik kemudian Abdullah mengatakan itu aromanya dari kamar mandi innal kumamata allati romaha ahadutul labi saddat albalu'ata innal kumamata sungguhnya alkumamah pasti ingat kumamah ya kumamah artinya sampah ya sungguhnya sampah allati romaha yang di roma roma misalnya dari kata begini nulis aslinya ya roma itu kalau ketemu dengan domirmu tasil apapun bentuknya ya disini bentuknya H ya maka alip maksuro itu berubah menjadi alip yang tegak ya alip yang kaya itu jadinya alip yang tegak kenapa karena alip yang bengkok ini harus ada di ujung ya harus aja di ujung dia kalau sudah bertemu dengan domirmu tasil berarti kan dia tidak lagi berada di ujung maka alip tadi dirubah menjadi yang tegak gitu ya jadi roma pakai alip maksuro bersambung dengan domirmu tasil jadi pakai alip yang tegak alip lazim jadinya sama ya taip sungguhnya sampah alatiroma roma artinya membuang melempar ya sungguhnya sampah yang dilempar oleh ahadut tulab maksudnya dilempar disini membuang ya ahadut tulab oleh salah seorang santri saddat albalu'ata ini dia contoh lagi dari fi'il muda'af yaitu saddat fi'il madi dari kata sadda yasudu saddat artinya menutup menyumbat lebih tepatnya menyumbat saddat menyumbat pernah dengar silah saddu zariah menutup celah menuju perbuatan dosa misalkan kita dianjurkan untuk menahan pandangan untuk menundukan pandangan yaitu untuk saddu zariah namanya untuk menutup celah menuju kepada perbuatan si zina saddat jadi artinya menyumbat sungguhnya sampah yang dilempar oleh salah seorang siswa telah menyumbat albalu'ah albalu'ah artinya selokan eh kurang tepat selokan apa istilahnya saluran pembuangan itu ya urung-urung kalau bahasa kita ya ya boleh juga sih saluran air ya saluran air intinya dia yang di kamar mandi itu saluran air lubang saluran pembuangan saluran air jadi kalau di kamar mandi kan ada tempat keluar air itu dari situ air akan masuk ke tempat pelimbahan yaitu namakan balu'ah ya atau albala'ah ya dari kata bala'ah bala'ah itu yang menghisap ya bala'ah itu yang menelan atau menghisap taip jadi ada sampah yang dilempar menutup saluran pembuangan air jadinya aroma busuknya sampai ke sini taip kemudian udaris bertanya manilladhi dafa'as saburota ilal khalfi manilladhi siapa yang dafa'a dafa'a disini artinya mendorong dafa'a itu bisa membela bisa mendorong kalau dafa'al islam itu membela tapi kalau dafa'a benda benda yang lain misalkan saburah papan tulis disini makanya mendorong jadi sesuaikan dengan konteksnya soal nanti akan terbiasa kalau sudah lihat banyak konteks nanti manilladhi dafa'as saburota ilal khalfi siapa yang mendorong as saburah mendorong papan tulis ke belakang ta'ala ya sa'idu ta'ala latinya kemari kemarilah masih ingat ya sudah kita belajar ini ta'ala latinya kemarilah wahai sa'id ya wajurroha ilal amami nah ini dia dari contoh dari fiil muda'af lagi juro jawab juro ini bentuk fiil amr loh fiil amr kok begini bentuknya ya karena dia muda'af ingat fiil muda'af itu fiil yang istimewa dia makanya kita pelajari dia ya jadi berasal dari kata jarro jarro ya juru ya fiil amrnya juro ya juro artinya jarro juro artinya menarik bukan menarik penampilan ya bagus bukan menarik menarik tarik tambang ya itu namakan juro ya jarro ya juru makanya kita pelajari namanya adanya namanya huruf jar ya huruf jar artinya huruf yang menarik ya menarik harokat yang tadinya di atas ya doma patah itu kan letaknya di atas huruf ya ditarik di bawah dikasrohkan nah makanya itu namanya harfu jar ya huruf jar huruf yang menarik harokat dari atas jadi ke kebawah dipaksa turun kebawah ta'ala ya sa'id kemarilah wa'ya sa'id tariklah ya tariklah papan tulis ini ilal amam ke depan nah alamam artinya ada depan sa'id ya jur saburota sa'id kemudian menarik papan tulis tersebut anta jarortaha kathiron engkau telah menariknya banyak sekali ya terlalu jauh maksudnya ya terlalu depan anta jarorta ini fi ilmadi dari kata jarorta dia jaroya juru anta jarorta idfa'aha ilal khalfi kalilan dorong dia ke belakang sedikit ya kemudian yakfi yakfi itu fi ilmudhore dari kata kafa yakfi artinya cukup cukup utruqha al-an tinggalkan dia sekarang tinggal papan tulis itu maksudnya udah selesai ya baik kemudian mas'ud apakah ini adalah juz bagian yang kedua dengan juz artinya bagian dari kitab wahai ustad na'am khuz hadihin nusakho wa uddaha ambillah hadihin nusakh ingat khuz masih ingat ya khuz itu fi il fi il mahmuz barusan kita tahu bahwasannya mahmuz itu fi il yang ada hamzahnya khuz ini fi il ambar dari kata akhada yakhudu khuz khuz hadihin nusakho nusakho itu jama dari nuskho jama dari kata nuskho nuskho itu artinya cetakan bisa arti cetakan atau manuskrip ya kalau kita buka kitab kita gundul itu kan biasanya di bagian depannya itu kita dikasih apa namanya dikasihkan kita gambar fotokopian dari cetakannya ya foto kitab aslinya ya yang belum dicetak tulisan tangan penulis aslinya nah itu namanya nuskho khuz hadihin nuskho ambillah cetakan ini wa uddaha dan hitunglah dia udda disini fi il fi il amr fi il amr muddo'af dari kata ada ya uddu udda ini fi il amrnya udda artinya menghitung ya menghitung jadi ada ya uddu artinya menghitung ada detaha ada deta ya ada deta ini dia sama dengan udda tadi ini bentuknya madi anta ada deta apakah engkau telah menghitungnya kam hia ya mas ud disuruh menghitung tadi kemudian setelah berapa waktu selesai dihitung ditanya sama gurunya ada berapa cetakan ini karena dia bawa setumpuk buku gitu ya bayangkan ada setumpuk buku dibawa sama gurunya muridnya nanya ini cetakan jilid kedua set dan setnya menjawab ya ini cetakan jilid yang kedua ambil fotokopian ini hitung ya hitung dia kemudian mas ud menghitung selesai menghitung adad duha naam adad duha saya telah menghitungnya hiya khamsun wa arba'una nuskhatan jumlahnya ada khamsun lima arba'un empat puluh empat puluh tambah lima empat puluh li empat puluh lima empat puluh lima nuskhat ada empat puluh lima fotokopian empat puluh lima cetakan empat puluh lima eksemplar taib kemudian nadrusul ana hadithan nadrusul ana hadithan guru berkata hari ini pada sekarang ini kita akan mempelajari suatu hadith hadith nabi saya akan menulisnya di papan tulis akan menulis hadith maksudnya maka tulislah dia di buku tulis buku tulis kalian yak tubuh ini apa namanya narasinya jadi narasi dari penulis buku ini si guru ini menulis ditulis hadithnya apa bunyi hadithnya an anasin radiyallahu an huqol hadith diwatkan oleh sahabat yang mulia anas bin malik radiyallahu ta'ala an huqol beliau berkata mamasistu dibajan wala hariron aliyana min kafir rasulillahi sallallahu alaihi wasallama masyaallah ya mamasistu nah ini dia contoh dari fiil muda'af jadi fiil muda'af ini juga banyak di hadith banyak di ayat jadi penting kita tahu nah ini berasal dari kata apa dari kata masa masa ya musuh ya masa ya musuh masa ya masuh ya ana masistu atau masastu ya ma masastu atau ma masistu dari kata masa masa ya musuh seharusnya masustu ya nanti kita lihat ya kemungkinan disini fiil yang lain jadi masa ya musuh ini di ayat dikatakan la ya masuhu la ya masuhu illa al-muntah harun nantinya masa ya masuhu artinya ma menyentuh di suatu bahwa dikatakan aw la masthu munnisa ya dari kata la masayal misuh sama dia dengan kata masa ma masistu aku tidak pernah menyentuh kata anas ya menceritakan satu hadis anas mengatakan aku tidak pernah menyentuh dibajan dibaj itu bahasa kita itu kain sutra ya dibaj itu artinya kain kain sutra wala hariron tidak juga harir sama harir juga kain kain sutra ya jadi dibaj sama harir itu sama cuman dia tidak tipe karena sutra akan bertingkat-tingkat tipenya salah satu jenis yang paling bagus namanya dibaj ini biasanya dari yaman orang makkah madinah itu impornya dari yaman ma masistu dibajan aku tidak pernah menyentuh kain sutra al-yana yang lebih lembut dari kata layin ini simtafdil simtafdil dari kata layinun layinun itu artinya lembut kata anas aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang lebih lembut min kafi rasulillah sallallahu alaihi dari telapak tangan rasulillah sallallahu alaihi sallallahu alaihi jadi kafun itu artinya telapak tangan jadi anas menyentuh telapak tangannya nabi ya anaknya itu telapak tangan nabi dan telapak tangan nabi sangatlah lembut bahkan lauh lewi lembut daripada daripada kain sutra walashamimtu roihatan dan aku tidak pernah mencium aroma ya samayah sumut tadi ya roihatan suatu aroma kot ya kot tu artinya selamanya ya sekalipun ya aku tidak pernah mencium satu bau sekalipun atyabamin roihat rasulillah yang lebih baik dari lebih wangi dari aromanya rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya maksudnya ya aku tidak pernah mencium sekalipun ada satu aroma ya tidak pernah ada satu aroma yang lebih baik daripada aroma nabi sallallahu alaihi wasallam karena keringat beliau saja itu wangi ya dalam sebutkan dalam syamail al muhammadiyah keringat beliau saja itu wangi taip taip kemudian ba'dahunaihatin ya hunaihatin itu artinya lahzah ya muddatun kosiroh artinya sebentar ba'dahunaihatin setelah beberapa waktu gitu ya setelah sebentar maksudnya jadi ba'dahunaihatin sebentar tidak berapa lama kemudian gitu ya setelah gurunya menulis hadis ini tidak berapa lama kemudian gurunya bertanya akata betum ya abnai apakah kalian sudah menulisnya wahai anak-anakku matullah berkata lama lama artinya belum sama dengan lam ya sudah kita pelajari ini lama artinya belum nah ini dia contoh dari film untuk apa lagi ya zunna ya zunnu masukkan lah nah ya jadinya lata zunna mana sukunnya nantikan kita lihat ya baik lata zunna annani gafilun jangan mengira karena zunna artinya mengira ini sudah kita pelajari ya jangan mengira bahwasannya aku gafilun ya gafilun artinya lalai atau tidak tahu disini kita artikan dengan tidak tahu jangan kira aku tidak tahu amma ta'malu apa yang sedang engkau kerjakan innakala taktubu darse sungguhnya engkau gak nulis bajaran innama taktubu risalatan sungguhnya kamu sedang nulis surat itu sedang nulis risalah kamu gak nulis hadis ini jadi jangan kira saya gak tahu perbuatanmu itu itu maksudnya alaysa katalik bukankah begitu rudda alayya rudda ini juga fiil muda'af yang akan kita bahas insyaallah nanti di itas rudda rudda balaslah rudda alayya rudda alayya itu sama dengan ajabayu jibu balaslah balas maksudnya disini jawab bukan balas nanya bukan ya rudda alayya maksudnya jawablah pertanyaan saya misalkan kita nelpon teman gak diangkat-angkat kemudian ketemu kita sama dia kita katakan balas jawab telponnya jadi kata rudda makanya balasan SMS itu namakan rodun rodun balasan baik kemudian Ali mengatakan bala benar ustad kenapa tanya alaysa katalik kalau pakai alaysa katalik jawabannya bala ini gak ada titik ianya yang benar adalah bala bala hua katalik nam seperti itu iya memang benar seperti itu seperti yang kau kira wahai ustad ana asifun ya ustad saya menyesal wahai ustad i am sorry asifun itu asifun artinya saya menyesal orang yang menyesal asifun sama dengan katibun doribun zahibun semisalnya kemudian lan a'uda limislihi abadan lan a'uda saya tidakkan kembali ada ya'udu ada ya'udu ini sama dengan kola ya'ulu ya ini fi'il aj aj'uaf lan a'uda saya tidakkan kembali limislihi kepada yang semisal dengan perbuatan ini ya saya tidakkan kembali kepada perbuatan yang semisal dengan ini maksudnya apa saya tidakkan melakukannya lagi ya saya menyesal wahai ustad saya berjanji tidak akan melakukan yang semisal seperti ini abadan selama lamanya ya abadan artinya selama lamanya tadi kan ada dengan kata kotu ya abadan dengan kotu itu mirip artinya ya kata kotu yang ini tadi ya kotu itu untuk perbuat menafikan perbuatan yang telah lewat kalau abadan menafikan perbuatan yang akan yang akan datang nah nanti insyaallah kita cinta contoh-contohnya kita terlibat nanti insyaallah type kemudian disini ada apa namanya pertanyaan yang berkaitan dengan teks tadi lima lam yahudja mas'udun hazal'ama kenapa mas'ud tidak berhaji tahun ini karena dia sakit li'annahu mari maridun li'annahu maridun ini jawaban ringkasnya ya boleh kita baca jawab yang panjang li'annahu maridun fabakia fil madi natil menawaroh dan seterusnya kamar ratan hajjal mudarrisu berapa kali si guru sudah berhaji yahudja hajjal hajjal mudarrisu khomsa ini jawaban versi panjangnya ya hajjal mudarrisu khomsa maratin guru si guru itu telah berhaji sebanyak lima lima kali nomor tiga min aina ja'atil ra'ihatul karihatu dari mana datang aroma yang busuk itu dari mana dari kamar mandi minal minal hammami dari hammam dari kamar mandi kemudian yang keempat lima khona'jat ar-ra'ihatul karihatu minal hammami kenapa keluar aroma busuk dari kamar mandi ya kenapa dia keluar karena saluran airnya tersumbat lianna al-kumah mata karena sampah al-ladi romaha karena sampah yang dibuang oleh ahadu at-tulab sahabat ad-tulab oleh salah seorang santri sadat 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 al-ba lu'ata jawabat jawabannya kenapa kamar mandi itu mengeluarkan bau yang tidak sedap karena sampah yang dibuang oleh salah seorang santri telah menutup saluran pembuangan airnya baik ini dia teksnya insyaallah nanti akan kita lanjutkan di tasrif fi'il mudu'ab tasrif lengkapnya rada yarudu dan seterusnya rada rada radu dan seterusnya nanti akan kita lihat di pertemuan selanjutnya insyaallah dan ini adalah tasrif yang terakhir setelah di darsinya tidak ada lagi tasrif setelahnya insyaallah kita akan lanjutkan di pembahasan nah insyaallah baik wallahu ta'ala alhamdulillah wa sallallahu lana bina muhammad wa alihi wa ashabihi wa salam subhanakallah mabiamdik asyadu anla ila ila anta asafir kawatu bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh